Nari lahir, udah keren. Nari lahir, udah keren. Terima kasih, Dito. Dito, liburan akhir tahun udah rencana kemana sama istri yang lagi hamil? Mau ke Australia. Serius? Mau ke Australia? Wow, merombong. Kerja tapi. Eh tapi ini juga Australia mau... Show. Oh ini show? Hah, kok Dito dapet show di Australia? Aku gak dapet show dimana-mana sih, Tom. Kita kan bawain, ini orang-orang yang bikin acara di Australia gak ngeliat aku ada disini apa gak diajak? Oke, never mind. Sukses ya show-nya ya di Australia. Yes. Sirik. Tapi kalian berdua katanya mau ini ya, mau honeymoon atau mau liburan atau mau apa ke Barcelona. Iya, tapi kalo ngomongin honeymoon kan honeymoon bisa setiap saat kalo kita kan maksudnya. Iya bener bisa kapan aja. Oh honeymoonnya dirumah justru honeymoon maksudnya. Quality time buat kita udah honeymoon banget. Oh itu udah honeymoon. Tapi kalo ini lebih apa ya kayak kayak pengen liburan, seru-seruan, kayak refresh gitu. Mumpung masih muda kita. Iya kenapa gitu kalo Andrea kamu ngomongnya. Aku, 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 iya aku, dia benernya gini sambil ngeliat ke aku dengan tatapan begitu dalam. Mumpung masih muda. Ini kalo ada tekstnya dalam hatinya hahaha. Gitu ya. Aku juga pingin ke Barcelona ini, pilihan Barcelona itu lewat percakapan atau debat yang alat banget antara kalian berdua. Gak ada debatnya lah, karena langsung gue nentuin. Kan gue suka banget tonton bola, klub favorit gue Barcelona. Jadi mau gak mau kita liburan yuk ayo. Maksa dia. Maksa dia. Oh dalam arti suaminya memaksa ya. Maksa liburan pengen ke Barcelona. Mau gak tapi? Mau tapi uangnya aja nambah. Oh iya. Bagus 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 bagus. Istri yang bagus. Gila. Soalnya nanyanya gitu. Mau kan tapi. Gila galak banget sih Mimo. Iya galak. Berapa lama di Barcelona ini rencananya? Sekitar 5 sampai 6 hari lah. 5 sampai 6 hari aja gitu? Oh karena kerja langsung. Sibuk. Ya gue tuh. Oh iya iya. Socor. Luar biasa. Dia bisa liburan itu aja udah bagus. Sekarang aja susah banget. Oh gitu ya. Jadwalnya padet banget ya. Lumayan padet ya. Tapi pergi ke luar negeri itu memang menyenangkan ya. Saya tuh seneng banget kalo ada yang ngajak pergi ke luar negeri. That was a hint by the way. Kalo suami aku nonton ya. Nonton apalagi kerja sih siang-siang begini. Pengen banget. Aku juga cuma kadang-kadang kalo mau pergi ke luar negeri tuh suka ribet ininya. Ribet cari tiketnya gitu loh. Maksudnya kan maskapai keluarga kan banyak banget. Kita kan pengen dapet harga paling oke. Misalnya gitu maskapai paling oke. Paling nyaman. Oh mau dibanding-bandingin gitu ya. It's a long flight kan. Pengennya carinya yang tempat duduknya paling enak atau gimana atau apa gitu. Sorry ya acaranya kece, hostnya kece tapi kok old school kok. Iya. Iya aku ga langsung nyarinya lewat internet tuh. Internet satu-satu ya. Iya. Makanya jangan ketinggalan teh. Sekarang mau udah ada yang gampang. Iya. Gak suka sama anak-anak muda ya. Diremehin. Gak gak serius-serius sekarang sekarang gampang banget. Bisa langsung pake aplikasinya Traveloka aja. Oh gitu? Iya aplikasinya. Jadi gampang banget lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis, lebih murah lagi soalnya. Kita gak perlu bayar pajak tambahan karena udah include sama harganya. sip and then orть, Ah gitu itu ada berdaftar recuerdan semuanya. liat dong ini, nih Dito juga, mesti tahu nih dia. Dito lu kan mau ke Australia. Kalau gue dibeliin, kali gue dibeliin. Dito hari ini episode terakhir lu ya? ini gua ajarin, caranya gampang banget ya download dulu aplikasinya download dulu aplikasinya traveloka masuk, ya kan udah masuk nih terus tentuin aja kota asalnya dari mana, tujuannya kemana contohnya nih kayak gua kan dari Jakarta mau ke Barcelona gila ya masukin lagi tanggal berangkatnya kapan, pulangnya kapan contohnya gua 5 hari ini dari tanggal 21 sampai tanggal 26 nah gitu tentuin deh jumlah penumpangnya berapa yang mau ikut liburan, yang mau ikut liburan siapa aja, oke kalau ini kan gua sama Andrea disitu masuk lagi, nah ini kita bisa langsung milih nih tadi kan Tata bilang, maskapainya ada banyak kan pilihannya nah disini bisa dipilih juga maskapainya banyak banget dengan berbagai macam harga itu jadi bisa langsung pilih sesuai dengan kantong kalau kantong kita kan kerja tiap hari sampai kececeran kan uangnya tapi kalau milih maskapainya nih Tess, sebaiknya langsung aja pake full service maskapai jadi misalnya pulang perginya pake maskapai yang sama biar dapet potongan sampe 40% haa ada potongan juga gokil kan, itulah yang kita gunakan makanya kita udah potongan 40% udah deh, misalnya Tess udah pilih maskapai udah pilih nih maskapai udah full service segala macem kan udah tau, udah tinggal pilih juga abis itu langsung keluar nanti isi data diri aja data dirinya nama secara sehat segala macem kita bikin udah gitu tinggal bayar deh nanti jumlah tagiannya berapa tinggal dibayar nih cara bayarnya juga banyak nih Tess ada cara transfer lewat ATM kalau mau cash, kalau old school ya kan orang old school gitu pake kantong keresak gitu pake kantong keresak gitu oh gitu sekalian beli roti, beli susu, bayar tiket kemana? ke Barcelona ke Barcelona my goodness gue kece ya udah tuh abis itu tapi bagusnya sekarang pake yang kredit ya sayangnya kartu kredit karena kalau kayak kita-kita kan ya mau banyak duit buat belanjaan nah si kartu kredit ini lagi ada promo cicilan 0% cicilannya 0% Teh selama 6 bulan jadi udah dapet udah ada diskon kan ada diskon-diskon lain kan 40% itu terus dapet bisa dicicil juga gitu tapi kartu kredit kalau Teteh biasa pake keresak ya susah pake keresak tadi susah oh kalau keresaknya gak bisa nyicil bisa kembali lagi ya bisa harus kartu kredit harus kartu kredit Teh oh wow oke 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 udah abis itu keluar kan etiketnya ngasih si Teteh ini oh etiketnya langsung keluar ya nah nate ngelit kayak gini kan jadi gak perlu di print lagi sama tipe petugas bandar dimanapun tinggal dilihat oh iya kebetulan saking old schoolnya aku juga dirumah gak ngerti pencet tombol gimana untuk nge print oh gitu ya iya handphone sih ada handphone sih ada handphone ada alhamdulillah nah intinya gitu gampang kan jadi gak perlu ribet lagi kita kasih lihat gua pasklik aja tada jalannya Nevala dari mana Jakarta ke Barcelona Barcelona aduh rada-rada nyusul gimana ngundang Andreanya sih oke soalnya rada-rada gimana gitu aku pikir ada yang lebih sombong gak ada yang lebih sombong daripada Dito wajahnya ya ternyata masih ada yang lebih blabu ya Dito gue lebih sombong dari lo ya gue sombong aja sombong ya oke oke tapi jangan lupa juga kalau misalnya sekarang biar gak ribet-ribet lagi kadang-kadang orang masih belum tau juga ada yang mau cari ke appstore apa ke kalau Google Google Play Android atau Apple Store atau ke Play Store kan masih banyak yang eh gimana nih malas kayak gini susah kan jadi mendingan pencetnya Andre sedih banget lagi nah langsung aja telepon aja ke bintang 200 bintang 900 pager terus pencet tanda call terus yang angkat siapa nanti dapet SMS dapet SMS dapet SMS balasan dari Traveloka itu untuk activate-nya si Traveloka nanti dipandu dapet panduan dari dia oh ici kalau kita bingung downloadnya gimana atau apa diajarin juga karena banyak yang suka bingung kan download padahal tinggal ngetikannya Traveloka gitu ternyata masih banyak jadi pada faktanya banyak banget yang gak ngerti Google Play gimana Google Play gimana Google Play story itu gimana oke 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 nomornya tadi berapa bintang 200 bintang 900 pagar terus di call oke nanti kita dipandu itu free kok gak ada oke oke soalnya tiba-tiba kalian ke Barcelona tiba-tiba aku kayaknya weekend ini mau keliling dunia sorry ya jadi ternyata gampang banget ya cepet banget mau booking pesawat gak perlu lagi cek satu persatu maskapet dan segala macem semuanya sudah ada ya harga juga sudah ada semuanya sudah final juga banyak promonya juga cara bayarnya juga banyak oke kan jadi jadi gimana nih download ini download dulu nih ya udah eh iklan dulu aja deh ya ketauan banget aku belum on sekali ya oke ya tapi boleh di luang sekarang gak Bimo sama Andre mau liburan kemana sorry 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 teh ke Barcelona oke gue kece gue kece asik gue kece banget ya oh ini buat naruh uang kece oke oke jangan kemana-mana habis ini ada Calvin Jeremy tetap bicara sehan jadi gimana oke jadi karena sering galau kamu kan oke-ke banget bener tapi tadi tipsnya ada tuh nomor tiga kan yang nomor tiga tuh apa sih melihat sosial media mantan ya kamu gitu itu aku paling gak bisa oh paling gak bisa aku pikir soalnya mantan-mantannya aku tuh nge-blog instagram twitter gak terakhir hahaha udah keren dari lahir udah keren 2K 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 1K Terima kasih.